Intro Saya ingin meyakinkan kepada para penggemar film Terutama yang suka nonton film di gedung-gedung bioskop Bahwa COVID ini jangan ditakuti Kita tidak perlu takut dengan COVID-19 Dengan catatan harus waspada Tidak takut tapi waspada Apa itu waspada kita? Ya harus mematuhi protokol kesehatan Kemudian juga standar operasional persudur pelaksanaan Pemutaran film di bioskop-bioskop juga harus betul-betul dipatuhi dengan sungguh-sungguh oleh semuanya Baik pemilik bioskop maupun produser maupun siapa saja yang terlibat di dalam perfilman ini Sekali lagi jangan takut untuk hadir Untuk ikut-ikut di gedung-gedung bioskop yang ada gitu Tapi dengan catatan harus betul-betul mematuhi protokol kesehatan Saya malah merasakan nonton film di musim pandemi kini di gedung-gedung bioskop ada sensasi tersendiri Yang rasanya beda dengan ketika tidak ada COVID-19 Apalagi nonton filmnya film-film misteri gitu ya Jadi ada suasana yang berbeda Saya kira ini sudah kesekian kalinya jenis film yang Yang menggunakan pendekatan enografis ya Menonjolkan dialek-dialek lokal Kemudian juga adat istiadat setempat Tadi sampaikan tentang berbagai macam tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Sulawesi Selatan Khususnya Kabupaten Jeneponto Yaitu ada disana dulu masih ada hierarki masyarakat yang kalinya yaitu darah Karaeng Tadi mendikisakan itu saya kira sangat bagus Dan satu hal catatan saya yang mungkin kita tidak perhatikan adalah peranan Amin ya Pernama Amin seorang defable Yang dia ternyata luar biasa Punya peran Yang itu sebetulnya bukan hanya peran di dalam film Tapi peran nyata Jadi nenek moyang kita sejak dulu Itu sudah diajari kita ini menghargai, menghormati mereka yang tidak diuntungkan atau yang tidak seperti kita Yang defable itu Karena itu di keraton-keraton Juksa Jawa juga begitu Biasanya mereka-mereka defable itu dikumpulkan Bahkan mendapatkan perlakuan sangat istimewa di keraton Dan itu ternyata juga terjadi di Jeneponto khususnya di Sulawesi Selatan Umum Peranan itu luar biasa saya rasa Dan inilah Pas kita itu ada pesan Jadi sebetulnya menghargai Martabat dari orang-orang defable itu Itu adalah suatu nilai-nilai yang sudah lama ditanamkan kepada kita semua Dan itu saya kira harus kita Kita Betul-betul kita pegang Terutama dalam kita dalam rangka untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif Untuk bukan mengkasih mereka tetapi memerangkan mereka dengan kemampuan Dengan kemampuan yang dimiliki Dan betul-betul dia betul-betul bisa normal Bisa seperti halnya kita semua Ya tentunya Apa? Sangat apresiasi ya Ini bentuk dukungan pemerintah terhadap perfilman nasional Kemudian ini menjadi spirit juga buat sinias Untuk tetap berkarya Tetap produktif Berkreativitas dalam kondisi pandemi hari ini Dan dengan hadirnya Pak Menteri di bioskop tentunya juga Menjadi apa Mengundang orang juga bahwa bioskop itu aman Karena hari ini masih ada ketakutan ya orang untuk datang ke bioskop Dan dengan hadirnya Pak Menteri tentunya Menjadi satu apa Motivasi Bahwa bioskop aman Selama kita mematuhi protokol kesehatan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax